Halo co-friends, kita punya pertanyaan mengenai peluang Nah, terdapat sebuah kotak yang berisi 3 kelereng biru, 4 kelereng hijau, 6 kelereng putih, dan 7 kelereng merah Nah, dari dalam kotak tersebut diambil 2 buah kelereng secara acak Lalu kita disuruh untuk menentukan peluang terambilnya untuk soal yang A, yaitu kelereng hijau atau putih Maknanya terambil 2 kelereng hijau atau 2 kelereng putih Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan konsep dari kombinasi Karena dalam pengambilan kedua kelereng tersebut tidak memperhatikan urutan Misalnya, terambilnya hijau putih akan sama dengan terambilnya putih hijau Nah, untuk rumus dari kombinasi, yaitu kombinasi nr sama dengan n! dibagi n dikurangi r! dikali r! Untuk konsep dari faktorial, disini misalkan n! itu sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali dan seterusnya sampai 3 dikali 2 dikali 1 Nah, misalkan terdapat 5! berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 Oke, sekarang untuk soal yang A, karena disini dicari peluang, maka kita cari ns Atau banyak cara pengambilan 2 kelereng dari 20 kelereng yang ada Karena diambil 2 dari 20, berarti n-nya adalah 20, r-nya 2 Sehingga kita tulis kombinasi dari 20, 2 sama dengan 20! dibagi 20 dikurangi 2! dikali 2! Sama dengan, untuk 20! bisa kita urekan menjadi 20 dikali 19 dikali 18! dibagi 20 dikurangi 2 adalah 18! Kita faktorialkan, dikali 2! adalah 2 dikali 1, yaitu 2 Di sini kita bisa sederhanakan, sehingga kita peroleh 20 dikali 19 dibagi 2, yaitu 190 Selanjutnya, kita cari Na, di mana Na tersebut adalah banyak cara pengambilan dari 2 kelereng hijau atau 2 kelereng putih Nah, pertama kita lihat dari pengambilan 2 kelereng hijau Di mana kelereng hijau yang tersedia ada 4 Sehingga, N-nya adalah 4, R-nya 2 Jadi, kombinasi 4, 2 Lalu karena tanda penghubungnya itu atau, maka menjadi jumlah Kalau tanda penghubungnya dan, maka jadi kali, seperti itu Nah, selanjutnya, banyak pengambilan 2 kelereng putih dari Total kelereng putihnya ada 6 Jadi, kombinasi 6, 2 Sama dengan, untuk kombinasi 4, 2 Kita tuliskan 4! dibagi 4 dikurangi 2! Dikali 2! Ditambah, untuk kombinasi 6, 2 Kita tulis 6! dibagi 6 dikurangi 2! Faktorial dikali 2! Sama dengan, kita jabarkan 4 dikali 3 dikali 2! Dibagi 2! Dikali 2! Ditambah, 6 dikali 5 dikali 4! Dibagi 4! Dikali 2! Di sini kita bisa sederhanakan Kita peroleh, 4 dikali 3 dibagi 2! Yaitu, 6! Ditambah, 6 dikali 5 dibagi 2 adalah 15! Sehingga, 6 ditambah 15 adalah 21! Lalu, untuk menentukan peluangnya Jadi, PA sama dengan NA dibagi NS! Kita substitusikan nilainya menjadi Jadi, 21 per 190 Jadi, peluang terambilnya kelereng hijau atau putih adalah 21 per 190 Selanjutnya, untuk soal yang B Dengan cara yang sama Kita disuruh untuk menentukan Peluang terambilnya kelereng putih atau merah Artinya, diambil 2 putih atau 2 merah Sehingga, kita cari NB Dimana NB disini merupakan Banyak cara pengambilan dari 2 kelereng putih Atau 2 kelereng merah Karena kelereng putih ada 6 Jadi, kita tuliskan Kombinasi 6, 2 Karena penghubungnya atau Jadi, ditambah Untuk kelereng merah Disini ada 7, diambil 2 Jadi, kombinasi 7, 2 Sama dengan 6! dibagi 6 dikurangi 2 Faktorial dikali 2 Faktorial Ditambah 7 Faktorial Dibagi 7 dikurangi 2 Faktorial Dikali 2 Faktorial Kita jabarkan 6 dikali 5 dikali 4 Faktorial Dibagi 4 Faktorial Dikali 2 Ditambah 7 dikali 6 Dikali 5 Faktorial Dibagi 5 Faktorial Dikali 2 Kita sederhanakan Maka kita peroleh 6 dikali 5 Dibagi 2 Yaitu 15 Ditambah 7 dikali 6 Dibagi 2 Sehingga 15 ditambah 21 Adalah 36 Selanjutnya Kita cari peluangnya Dengan rumus PB Sama dengan NB Dibagi NS Sama dengan 36 Per 190 Atau kita sederhanakan Menjadi 18 Per 95 Jadi Peluang terambilnya Kelereng putih Atau kelereng merah Adalah 18 Per 95 Sampai jumpa Pada pembahasan Selanjutnya